Hai, Gemini alias Gemini Back with me Vanilla Di video kali ini aku mau reading Zodiac kamu untuk bulan Desember Tepatnya awal Desember Jadi setiap bulan aku mau bikin 2 video Energi awal bulan sama energi akhir bulan Terhitung tanggal 1-15 Dan akhir tuh 15-30 Atau 31 ya Disesuaikan saja Oke, Gemini Untuk kartu yang pertama Kita punya Five of Swords Karirnya Nanti pucing Oh, The World Bagus tapi Lalu kita punya Love Life, Five of One Oke The Chariot Buat kartu pendukungnya Kita punya King of Cups Hei, Sofone Bagus nih Nine of Cups The Hermit Oke, baik guys Kalian mau yang percintaan Mau yang karir Buat Gemini Doa Ya Meditasi atau doa Udah itu Itu kuncinya banget Buat yang lagi Karirnya lagi Ancur Lagi Usahanya lagi turun Mana ini akhir tahun Target akhir tahun gak kecapai Atau malah ada penurunan usaha Kalau kalian pakai nih King of Cups The Hermit Ace of Wands Meditasi doa Kalian punya The World Kalian bisa lepas dari itu Bisa feel free Dan bisa merasa Bernafas lega Akhirnya Nah kayak gitu Buat kalian yang dalam keruatan Jangan lupa doa 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 Meditasi Kalau yang belum Belum Biasa meditasi Cobain meditasi deh Kalau yang Kristen Biasanya saat eduh Kalau yang Muslim mungkin Berzikir atau berdoa gitu ya Solat malam Atau gimana gitu Kalau yang biasa meditasi Itu bagus banget meditasi Meditasi sambil doa Sambil apa sih Menyatukan diri kalian Dengan alam gitu Bagus banget Biar feel free Biar bisa bernafas lega Buat yang single Gemini Awal Desember Kita punya Five of One Kayaknya kalian lagi berlomba-lomba gitu ya Mengejar Sang Pujaan hati gitu Lagi mengejar Sang pujaan hati Berlomba-lomba Ngedapetin dia gitu Ngedapetin Cahaya nih Ngedapetin dia gitu Cuman Kalian Harus siap sih Kalau sampai berjatuh-jatuh Sampai Apa ya Sampai Berdarah-darah Begaya gak tuh Bucin banget gak tuh PdKT aja udah bucin ya Kalau kalian Pengen Dapetin dia Kalau kalian Secara duniawi Sudah susah Kalian serahkan sama Tuhan Kayak King of Cups The Hermes As of One Pakai doa Ini full banget Semuanya pakai doa Ya Buat yang single Atau yang Usaha tuh Yang karir Keuangan Doa Berdoa Meditasi Udah Itu kuncinya Kalau misalkan Kalian merasa dunia Atau semua yang Fana ini udah gak mendukung Kalian udah balik lagi ke Tuhan Balik lagi aja sama Tuhan Mungkin gak mau Rasain Pasti kok Tuhan Dekatkan gitu Kalau misalkan kalian jodoh Disatukan Kalau gak jodoh pun Kalian dilepaskan Tapi kamunya tuh gak sakit hati gitu Kan ada ya Kalau Tuhan Kalau jodoh Dekatkan lah Tapi kalau bukan Ya tunjukkan lah Sifat buruknya Ibaratnya kayak gitu kan Tapi kan Kalau misalkan ditunjukkan Sifat buruk Atau kejelekan itu kan Bikin kita sakit hati kan Nah Kalau dibantu sama Tuhan Itu tuh perasaan itu gak ada Gak ada pesakitan dalam hati kalian tuh Gak ada rasa menyesal Karena gak dapetin dia gitu Ternyata Oh iya ya Tuhan ya Ternyata dia tuh Doyen main cewek Oh iya ya Tuhan ya Dia tuh ternyata matre Terus gak menyesali itu gitu Kayak Oh yaudah gitu Kalau misalkan kita gak libatin Tuhan Gak libatin semesta Wah udah Kalian bisa depressed Kalian bisa terasa terpuruk banget Kayak Dunia sudah berakhir gitu Kalau anak-anak jaman sekarang ya Kalau bucin tuh aduh luar biasa Apalagi gue liat youtube tadi Ada yang sampai jual-jual Prabotan rumahnya Biar bisa beliin ceweknya Jajanan makanan Astaga Tuhan Ya Jangan begitulah Udah kita libatin Tuhan aja Kalau kamu udah hampir menyerah Tapi kamu masih pengen sama dia Kamu libatin Tuhan Udah Udah itu aja Ya Oke Buat yang berpasangan Yang berpacaran Ataupun udah menikah Kita punya The Chariot Kalian lagi kuat-kuatnya nih Bagus energinya Buat yang berpasangan Mungkin yang Berpacaran Kalian tuh punya impian yang selaras Ataupun menikah di tahun depan Bahkan mungkin Bikin usaha Ngerintis usaha bareng gitu Kalian lagi bagus ya energinya Lakuin aja Jangan lupa doa ya Buat yang berumah tangga juga Kayak lagi Membawa rumah tangganya tuh Ke arah yang lebih baik lagi gitu Ke arah yang Lebih sukses lagi gitu Kalian apa sih tujuan rumah tangga Kalau bukan buat Membahagiakan diri kalian Fulfill of each other gitu ya Terus buat ini apa Gengsi Rumah tangga gue bahagia Maaf-maaf ya Ini kagak bisa dipungkiri kan Kalian tuh Ya ada kan pasti gengsinya Pengen dilihat orang tuh Keluarga bahagia Keluarga sempurna Keluarga kayak raya gitu kan Apa-apa Punya Mobil punya Tabungan banyak Rumah Mewah Anak-anak pintar Cantik Ganteng gitu kan Secara tidak langsung kan I'm so sorry Pasti ada gengsi kan Dalam Orang yang berumah tangga itu Pasti ada juga kan Kayak gitu Kalian tuh lagi menuju ke situ Lagi apa ya Memperkokoh itu gitu Tapi energinya sih positif Lakuin aja Gak apa-apa kok Buat kebaikan Yang penting rumah tangga utuh Bahagia ya kan Gitu Buat Gemini Bagus sih ini Energinya Silahkan Dilakukan saja Apapun yang positif Yang negatifnya Tinggalkan aja Dan jangan lupa berdoa Dekatkan diri sama Tuhan ya Udah itu kuncinya Buat Gemini Awal Desember Dekatin Tuhan Oke See you in next reading Stay happy universe Bye-bye